Judaisme atau agama Yahudi, bukan agama misionari atau agama dakwah. Agama Yahudi tidak berusaha untuk mengkonversikan orang atau mencari pengikut untuk masuk ke dalam agama Yahudi. Karena ada satu keunikan dalam ajaran agama Yahudi, yaitu orang non-Yahudi tidak harus menjadi Yahudi untuk masuk surga. Kami tidak mencari pengikut, karena ada satu keunikan ajaran dalam Judaisme, orang non-Yahudi itu tidak perlu konversi ke Yahudi untuk bisa masuk surga. Pada video ini, kami membahas tentang tradisi dan agama Yahudi. Berdasarkan hukum Yahudi, seorang anak adalah Yahudi jika lahir dari ibu Yahudi. Kami mendapatkan narasumber dari Yaakov, seorang keturunan Yahudi Indonesia. Pertama kali saya mengenal dari keluarga saya, yaitu Oma saya. Beliau mengatakan kepada saya bahwa dia orang Yahudi. Saya merasa bahwa saya mempunyai sebuah tugas atau tanggung jawab panggilan sebagai seorang Yahudi, sehingga saya lebih jauh untuk menyelidiki tentang asal-usul dan maupun belajar tentang Judaisme. Karena merasa terpanggil sebagai seorang yang dilahirkan dari ibu Yahudi, Yaakov pun mempelajari lebih dalam tentang tradisi dan ajaran agama Yahudi ke Singapura, Eropa, Amerika, hingga Israel. Lalu, apakah sebenarnya Yahudi itu? Agama, atau bangsa? Yahudi itu sebuah bangsa. Ketika berbicara sebuah bangsa, maka di situ ada yang namanya sebuah keyakinan yang dipraktekan. Sehingga, bangsa Yahudi ini juga memiliki keyakinan yang didasarkan pada kitab Taurat melalui nabi-nabinya, termasuk yang paling terkenal yaitu Nabi Musa. Keyakinan Yahudi ini disebut Judaisme atau agama bangsa Yahudi. Dalam melakukan ibadah dalam agama Yahudi, ada sebuah kain yang disebut Talit. Talit ini adalah sebuah perintah Tuhan bagi setiap laki-laki Yahudi yang terdapat dalam Taurat. Talit ini terdiri dari empat tali yang terpilin, yang melambangkan nama Tuhan dalam huruf Ibrani. Orang Yahudi beribadah tiga kali dalam sehari, yaitu pagi, siang, dan petang. Kemudian dalam melakukan ibadah agama Yahudi, ada kotak yang disebut Tefilin. Di dalamnya Tefilin ada ayat-ayat dari Taurat. Ketika menggunakan Tefilin di lengan kiri, yang menandakan firman Tuhan ada dekat dengan hati. Selanjutnya Tefilin digunakan di kepala, yang menandakan firman Tuhan ada di pikiran. Dalam ibadah agama Yahudi selalu menggerakkan tubuh. Ini bertujuan agar beribadah bergerak seperti lilin, yang apinya bergerak dan asapnya naik ke atas melembangkan doa yang naik ke langit dan sampai ke Tuhan. Setiap hari Sabtu, orang Yahudi memperingati sabat yang berarti, istirahat dari bekerja. Hari Sabat merupakan hari penting agama Yahudi. Pada hari Sabat, orang Yahudi dilarang untuk melakukan kegiatan atau bekerja dan juga tidak boleh pegang uang. Yaakov, seorang keturunan Yahudi Indonesia, melakukan ibadah di waktu sabat di sebuah tempat ibadah agama Yahudi yang disebut Sinagop, di Tondano 33 km dari Manado, Sulawesi Utara. Sinagop yang ada di Tondano, Manado, Sulawesi Utara, didirikan pada tahun 2004. Yahudi adalah sebuah bangsa dari keturunan Bani Israel yang diberi kitab Taurat sebagai pegangan hidup. Setiap Yahudi wajib untuk mengikuti dan menjalankan perintah yang ada di dalam Taurat. Agama Yahudi disebut Judaisme. Dalam agama Yahudi memiliki sebuah keunikan, yaitu orang non-Yahudi tidak diharuskan untuk memeluk agama Yahudi atau Judaisme. Karena tidak harus menjadi Yahudi untuk masuk surga. Namun, orang non-Yahudi juga boleh memeluk agama Yahudi atau Judaisme, jika itu sudah menjadi sebuah pilihan. Ada sebuah ketetapan, di mana seorang non-Yahudi yang ingin menjadi pemeluk Judaisme atau agama Yahudi harus ditolak sebanyak tiga kali. Dan jika serius menjadi pemeluk Judaisme, maka harus diwajibkan mengikuti kelas selama satu sampai dua tahun. Bagi laki-laki yang memeluk agama Yahudi, wajib melakukan sunat secara hukum Judaisme. Dan jika sebelumnya sudah melakukan sunat secara agama lain seperti Islam, maka diwajibkan untuk menusuk kembali kelaminnya hingga mengeluarkan darah, dan ini dilakukan secara hukum Judaisme. Dengan adanya darah tersebut, maka akan menjadi darah perjanjian, maka orang tersebut telah masuk ke dalam perjanjian agama Yahudi atau Judaisme. Menjadi Yahudi berarti juga harus terapkan aturan hidupnya, termasuk soal dapur dan makanan. Produk susu dan keju tidak boleh dimasak bersama-sama dengan daging, dan termasuk alat, tempat dan pencuciannya juga harus dipisah. Selamat datang di dapur kami, koser kitchen. Makanan koser itu dia, kalau di Yahudi, layak dan sesuai dengan hukum Yahudi yang ada di Torah yang kita pelajari. Produk keju dan daging tidak boleh dimasak bersama-sama, tidak boleh dihidangkan bersama-sama pada saat yang sama. Alat-alat untuk memasak, ini khusus daging, dipisahkan juga. Kalau ini untuk memasak keju, produk susu, di Yahudi, kayak oven juga harus beda, ini untuk memanggan dan memasak sesuatu yang dari daging, dan ini untuk produk susu, begitu juga tempat penyimpanannya. Makanan yang boleh dimakan disebut koser, seperti ayam, sapi, kambing, dan ikan bersisik. Dan makanan yang tidak boleh dimakan disebut tidak koser seperti babi, kuda, keledai, anjing, kelinci, dan ikan yang tidak bersisik. Untuk penyembelihan hewan, harus dilakukan dengan orang yang khusus dan dilakukan secara hukum Yahudi. Kalau makanan tidak koser ya, kayak babi, kuda, anjing, kelinci, terus ikan-ikan yang tidak bersisik ya, itu tidak bisa dimakan oleh orang Yahudi. Kalau boleh dimakan kayak ayam, terus daging sapi, daging kambing, itu bisa dimakan. Harus ada orang yang khusus menyembelinya, namanya soket ya. Kalau kita sih di sini kebanyakan rabi. Nah, kalau misalnya tidak ada yang mau dibeli, terus bagaimana? Kalau kita sih nggak makan. Kalau di Pesta kebanyakan di Menado, kan ada yang dibilang nasional untuk saudara-saudara muslim, kan? Kebanyakan kita kesanat biar nggak tersinggung ya, Tuhan rumahnya ya ambil aja. Kebanyakan sih begitu. Kayak ikan, sayur. Selamat menikmati. Selamat menikmati.